Setelah perisiwa penganiayaan, Armando, warga desa Gondoruso kecamatan Pasirian ini harus dibawa ke ruang unit Gawat Darurat Puskesmas Pasirian, lantaran mengalami luka serius di kepalanya. Pelaku penganiayaan tersebut adalah Ude, warga kecamatan Pasirian yang masih memiliki hubungan saudara dengan korban. Perisiwa penganiayaan tersebut terjadi saat Armando bersama temannya hendak pulang usai mengantarkan material pasir. Saat melintasi jalan di sekitar balai desa setempat, tiba-tiba saja pelaku mengetikan mereka. Setelah korban turun dari truk, pelaku kemudian langsung membacok dengan senjata tajam yang dibawanya. Beruntung sang teman berhasil melerai sehingga pelaku tidak berhasil membunuh korban. Terus bokar, pasir, arah pulang bisa, dicekat di tengah jalan. Sampai boncengan sama gerbang? Iya. Terus? Langsung di becok, langsung di muntuk di tengah yang bong, masuk cekcok, arah lorong, langsung di becok. Bacok, bagian apa? Kepala. Sampai sempat kelari atau gimana? Kelari saya, bisa. Langsung kelari. Tidak ada baca mana, saya tidak cek kelari itu. Aku mengebut tari itu. Jadi, aku membaca di Indonesia mana. Usai mendapatkan laporan, aparat kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tidaknya itu, polisi juga melakukan pengeledahan di rumah pelaku, yang sayangnya sudah tidak berada di rumahnya. Dugaan awal, kejadian ini dilatar belakangi motif asmara. Pelaku tega melakukan penganiayaan, lantaran sang istri sering digoda oleh korban. Bahkan, aksi penganiayaan ini sudah terjadi sebanyak tiga kali. Namun, semuanya berakhir damai. Namun, karena korban masih menggoda istri pelaku, akhirnya aksi penganiayaan kembali terjadi. Jadi, kami, Polsai Pasirian, berkah bersama dengan Keprengin, sudah melakukan upaya pemeriksaan beberapa saksi dan mengarah kepada seseorang yang inisialnya U, untuk sementara kita melakukan pengeledahan di rumahnya, akhirnya kita temukan rumah dalam keadaan kosong. Dan sampai sekarang, masih kita lakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Motifnya apa, Nen? Motif, sementara hasil pemeriksaan, cinta segitiga. Saat ini, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga sudah lari ke luar kota. Yonki Nugroho, CTV